Selanjutnya dari Bandar Lampung, satu unit rumah warga Jalan Urib Sumuharjo kecamatan Waihalim Bandar Lampung terbakar. Diduga akibat konsulating listrik dari kipas angin yang menyambar lemari dan mengakibatkan isi rumah ludes terbakar. Rumah milik Rizky Hermawan, warga Jalan Urib Sumuharjo Waihalim Bandar Lampung mengalami insiden kebakaran pada Rabu Siang. Saat terjadi kebakaran, hanya terdapat satu orang anggota keluarga yang merupakan tuna rungu, sementara penghuni rumah lainnya tidak berada di rumah. Beruntung, dalam insiden kebakaran tersebut, korban berhasil diselamatkan, sedangkan barang-barang di dalam rumah habis dilalap si jago merah. Kabit Pemadam Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung, Irman Saputra mengatakan api muncul diduga dari kipas angin yang alami konslet. Sehingga menimbulkan percikan api dan menyambar ke lemari, mengakibatkan api membesar. Kebakaran sendiri, satu unit rumah, lima kali delapan meter, di mana kebakaran itu sendiri hampir menghabiskan seluruh bagian dalam rumah itu sendiri. Untuk kondisi kebakaran sendiri, pada saat terjadi kebakaran, rumah tersebut hanya dihuni oleh satu orang anak dari pemilik rumah yang tua, umur 19 tahun. Tapi syukur, sudah diselamatkan oleh warga ya, memiliki kondisi dari anak tersebut, mengalami penaruh dan menurut termasuk oleh warga setempat. Untuk memadamkan api, sebanyak 20 personal dan 4 unit mobil pemadam dikerahkan. Sekitar 1 jam api dapat dipadamkan. Dari Bandar Lampung, Andi Apriadi, Metro TV Ilham. Dari Bandar Lampung, Andi Apriadi, Metro TV Ilham.